Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari Oke guys, gimana nih kabar kalian? Aku sangat berharap ya guys, kalau kalian semua itu sehat-sehat selalu Dan guys, aku mau ngucapin makasih banyak banget buat kalian semua yang udah subscribe channelnya Tari Mentari Karena sekarang channelnya Tari Mentari udah 21.000 subscriber Makasih banget buat kalian semua yang udah support Yang selalu kasih masukan dan saran untuk Tari ya Kalian tau nggak guys, semua komen kalian ya Dari A sampai state itu semuanya Tari Baca guys Dan sesuai janji aku guys, kalau channelnya Tari Mentari udah 20.000 subscriber Aku bakalan bagi-bagi robux Nah tenang aja guys, aku nggak bohong ya Oke guys, dan sekarang Tari bakalan bikin Q&A Tanya-jawab ya bareng kalian Nah, buat kalian yang mau ikutan, terserah deh kalian mau komen apa ya Kalian mau tanya apapun tentang Tari sama Tari ini Aku bakalan jawab guys Aku bakalan kasih masing-masing orang itu dapetin 1000 robux guys Dan buat kalian yang terpilih, nanti aku bakalan kasih tau di video berikutnya guys Tenang aja ya, jangan panik Oke guys, di video kali ini aku bakalan bikin reaction video yang katanya video ini mengandung bawang guys ya Aku juga bingung, bawang merah kah, bawang bombay, bawang putih kah guys Biasanya nih ya, kalau katanya videonya mengandung bawang itu biasanya mengharukan guys ya Bisa bikin kita nangis Oke guys, sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Langsung di subscribe guys Karena semuanya itu gratis ya guys Nggak ada salahnya, langsung subscribe guys Dan ternyata guys, videonya kita ambil dari channelnya Roblox Roblox Wow, ini animasinya keren-keren banget guys semuanya di Roblox ini ya Dan kita udah subscribe guys Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja ke channelnya Roblox guys Oke, dimulai dengan suara kawa anak kecil ya guys Oh, dia lagi main sama ayahnya guys ya di halaman rumahnya Seneng banget, sumpah Kalau main sama ayah itu ya guys Bahagianya itu beda banget guys ya Ini ibunya guys lagi hamil Oke, ibunya manggil guys Udah mau masuk rumah tiba-tiba ada mobil ice cream ya Tetap ya guys, lebih milih beli ice cream dulu ya Daripada masuk ke dalam rumah Oke, beli ice cream Dan kalian lihat guys, ice creamnya gede banget ya Udah sore Wow, sebelum tidur dia dibacain dongeng guys Nah, kalian komen di kolom komentar siapa nih kalian yang waktu kecil Dan sampai sekarang juga masih dibacain dongeng oleh orang tua kalian guys Sebelum kalian tidur Komen di kolom komentar Tuh guys, ibunya lagi bacain ya Tapi bacainya cukup Oke ya, langsung ketiduran guys ya Sebelum pergi ya, ibunya cium pipinya dulu guys Wow, ini bener-bener anak yang bahagia banget guys Bahagia dan sangat-sangat beruntung banget ya Punya orang tua seperti ini guys Dan udah pagi hari Tuh dia udah bangun guys ya Semangat sekali dia guys Uh, minum kopi pagi-pagi ya Nikmat sekali guys Dia minta cookies sama ibunya guys ya Ini ekspresi ibunya kayak kaget-kaget Aku pikir kenapa ya guys Wah, enak banget cookiesnya guys Uh Uh, ibunya sakit perut guys Mungkin udah mau lahiran ya Tuh Ayahnya langsung tenteng ibunya ke rumah sakit guys Tuh, udah sakit banget ya Oke Dia sedih Dia sedih atau panik guys Kalian lihat Ibunya merasakan sakit yang hebat banget guys Kita lihat sekali lagi ya Uh guys Ibunya udah merasakan sakit banget ya guys Buat kalian semua guys Yang masih punya ibu Sayangilah ibu kalian ya guys Karena melahirkan kalian itu gak mudah ya Melahirkan seorang anak Di dunia itu tidak mudah guys ya Antara hidup dan mati loh Dia sedih guys tuh Dia gak mau ya liat ibunya kesakitan kayak gitu Oke Uh, udah besoknya lagi guys ya Dan dia masih nungguin ibunya di depan rumah guys Bentar, bentar guys Tadi kan ibunya pergi sama bapaknya ke rumah sakit itu Pagi kan Kalian lihat jaraknya dia Tetap nungguin ibunya dan bapaknya di depan rumah guys ya Dari pagi Malam Dan sampai pagi lagi guys Dia masih tetap di depan rumah itu udah ngiler guys Adiknya udah lahir guys Dan adiknya cewek ya Tuh imut banget Pengen aku cubit guys Oke, dia seneng banget ya guys Punya adik Bahagia banget guys mereka ya Dia lagi ayun-ayun adiknya guys Dan adiknya tidur Oke Pengen terjadi Dan Tiba-tiba udah gede aja guys ya Tuh Ini kayaknya masih bocil ya guys ya Sering banget guys Adiknya main sama kakaknya Oke Oh, lagi ajarin adiknya jalan Oke, kalian lihat guys Ini adiknya tapi kayak udah Kayak udah tua gitu ya guys Oke Maaf guys ya Kalau aku salah sangka guys Seneng banget guys ya Oke Lagi Ajarin adiknya sepeda Didorong adiknya Oh my god guys Sumpah aku ngilu banget Kalau tiba-tiba adiknya Langsung ke jalan raya Dan tiba-tiba Mobil dateng atau apa Ih Ngeri banget kan guys Ulang tahun ini Siapa yang ulang tahun ya guys Satu, dua, tiga Oh Udah tiga tahun guys adiknya ya Cepet banget ya Waktu cepat berlalu guys Tiup lilin guys Nah Satunya lagi Ditip sama kakaknya guys Wow Bener-bener keluarga yang Sangat bahagia guys ya Kebanyakan emang gitu ya guys Kakak laki-laki itu Sangat sayang banget Sama adik perempuannya Kalau kalian setuju ya Mana nih kakak laki-laki disini Kalau kalian setuju guys Kalian komen di kolom komentar Oke Oh adiknya udah setelah guys Oh Dia takut sama suara bus guys Awal-awal masuk sekolah guys Diketawain sama kakaknya ya Dasar Kakak dajal Orang takut malah diketawain guys Dan udah di sekolah guys Oke Ada apalah Nah Jamit ya Dimana-mana Jamit Oke Mau ngebully ini pasti guys Tuh Bener kan guys Ini Jamit ya Kenapa dimana-mana itu Jamit itu Jamit di Roblox Ini semuanya barbar ya guys Nah Kakaknya datang guys Hmm Hajar itu Jamit Oke Dia melihat adiknya digangguin Marah lah dia guys Cepat Oh nangis guys Nangis adiknya Nah Jamitnya udah meninggoy Hmm Dipukul sama kakaknya ya guys Makanya buat Jamit-Jamit di luar sana ya Tidak usah ya guys Tidak usah selalu barbar kalian ya Udah pulang ke rumah lagi guys Oke Uh Mereka mau kasih lihat nilainya ke ibu mereka guys Dimulai dari adiknya ya Wow Adiknya dapat nilai bagus guys ya 5A Kalau aku waktu sekolah guys 5A itu kurang banget guys ya Yang paling bagus itu nilai 100 Dimana-mana kalau 100 ya emang bagus Semuanya tari-mentari Oke Disimpan di kulkas ya guys ya Kalau nilainya bagus Dan kakaknya dapat 4B guys Oh my god guys Kalian lihat Nilai kakaknya dibuang sama ibunya guys Sumpah ini sedih banget guys Ibunya tuh udah tega ya guys Dia sedih guys Dihargain banget guys ya Itu sedih banget loh guys Oke Dia udah mau usah belajar Tambah sedih lagi guys Tambah sedih lagi guys Berubah guys Udah malam hari ya Dari pagi sampai malam guys ya Mukanya sedih terus Dia lihat apa guys Oh dia lagi ngeliatin ibunya Bacain dongeng adiknya guys ya Dia nangis guys Karena mungkin ibunya udah gak pernah Bacain dia dongeng Semenjak adiknya lahir Oke Udah mau berangkat ke sekolah lagi guys Kalian lihat guys Ekspresinya udah berubah ya Yang awalnya bahagia Udah jadi kayak pemarah gitu guys Udah kayak punya dendam pribadi gitu ya guys Keadaannya bener-bener udah berubah ya guys Oke Udah di sekolah Adiknya ketemu lagi sama si Jamet guys Pasti ini digangguin Jametnya lagi Nah bener kan Jamet Oh Jamet Kenapa engkau gitu Pasti ngelindungin adiknya dong Oh my god guys Dan ternyata Kakaknya udah gak peduli adiknya lagi Kalau lagi digangguin Jamet guys Saking marahnya dia Saking irinya dia ya guys Kalian lihat sekali lagi videonya Tuh guys Dia ngeliatin adiknya lagi digangguin Tapi dia gak peduli sama sekali guys ya Tuh Dia gak peduli lagi guys Tuh Jamet-Jamet aja bingung guys ya Nah Mereka malah ngelanjutin Untuk ngebully adiknya guys Pulang sekolah Dan Mereka bakalan kasih tunjung lagi ke ibunya Nilai mereka guys Adiknya ini penter banget ya guys Dia selalu dapetin nilai yang bagus Oke Oke Nilainya malah 2F lagi guys Parah-parah banget ini nilainya guys Nah Ternyata dia udah gak mau lagi guys Kasih lihat ibunya nilainya dia Karena dia udah tau Pasti ibunya gak bakalan terima guys Kalian lihat guys Di depan kulkas semuanya itu Adalah nilai terbaik dari adiknya ya guys Ini ibunya udah mulai pilih kasih guys ya Oke guys Dan ulang tahun lagi Siapa nih yang ulang tahun Oke kalian lihat guys Lilinnya ya Yang awalnya tadi ulang tahun itu Lilinnya 3 juga guys 3 tahun Dan sekarang adiknya udah sekolah Kakaknya udah mulai remaja Lilinnya masih 3 guys Oke guys disini umurnya bertambah Atau gitu-gitu aja Kita juga gak tau ya guys ya Wow Dan ketika tiup lilin Ternyata adiknya udah bisa ya Meniup semua lilinnya guys Yang awalnya tadi dia gak bisa guys Sekarang adiknya udah jago ya guys Tiup lilin Tadi yang pertama itu dia gak bisa guys Dan sekarang mereka dikasih hadiah guys Wow adiknya dikasih handphone Iphone itu pasti guys Oke dia dapet apa guys Dapet buku Oh my god Kelihatan banget guys Kalo orang tuanya udah pilih kasih guys ya Kalian liat guys Bukunya modelnya udah kayak gitu ya Buku sang Apakah itu Udah marah guys dia Ini orang tuanya juga Kenapa sih udah mulai pada pilih kasih ya Sebenernya itu Anak-anak itu semuanya harus disayang ya Semuanya sama Kasi sayang orang tua itu Semuanya harus sama guys Udah pagi hari Dia ngeliatin lagi Bapak K main sama adiknya guys Happy-happy tanpa dia ya Mobil aiskrim datang Beli aiskrim guys Adiknya dibeliin Bapak K guys Dan tiba-tiba aja Aiskrimnya habis Oh my god Tuh malah berebut kan Aiskrimnya malah jatuh guys Adiknya nangis Ini adiknya aku pengen tampol guys ya Kalian liat guys Dia ditampar sama Bapak K guys Kita liat sekali lagi ya guys Dari aiskrim jatuh Adik nangis Ini adiknya emang kebangetan banget guys ya Nah Ditampar selama ini Dia gak pernah ditampar guys ya Sedih banget guys Kalian komen di kolom komentar Kalau kalian juga pernah merasakan Hal yang seperti ini guys Oke Kayaknya Bapaknya udah mulai Merasa bersalah guys Oh my god Dia udah kurat-kurat tidur ya Aduh Aku udah mulai Mau nangis lagi guys Aku udah mulai Oke Dia kemana guys Apakah dia kabur dari rumah Nah bener kan Dia kabur dari rumah Dan ninggalin surat Di atas kasurnya guys Oke Kurangkas Sayang banget dia guys ya Semuanya berubah Pas adiknya udah lahir Sebenernya guys Adiknya gak salah sih Tapi orang tuanya ya Nah Dia udah gak ada guys Nah Kalian lihat Mamanya udah mulai marah-marah guys Dan mamanya masuk ke kamar Melihat dia udah tidak ada guys ya Yang ada hanyalah sepucuk surat Kaget Orang tuanya guys Rasain lu mamak Kasian banget Dia jalan udah kelaparan guys ya Udah pulang aja Hotdog 15 ribu guys Oke Dia mau beli hotdog Tapi duitnya gak cukup guys Udah kelaparan banget ya Oke Oke guys Kalian lihat Apakah ini adiknya Yang udah berubah jadi Mama memakai Apakah ini adiknya Yang udah berubah jadi Ibu-ibu ya Kita juga gak tau guys Karena ibu ini guys Dari rambutnya Kayaknya mirip banget Sama adiknya guys ya Dipikir dia pengemis guys Dan ada yang kasih dia duit ya Oke Dia pergi Untuk beli hotdog lagi guys Dan dia dapetin hotdog Akhirnya bisa makan Nah kalian lihat guys Si jamek datang lagi Ini si jameknya Kayaknya kurang kerjaan guys ya Dari tadi kerjanya Usilin orang terus Nah marah dia guys Berantem guys Nah ditendang sama si jamek guys Oh my god Jamek gak ada ahlak guys Oke Polisi guys ya Polisi datang ke rumahnya dia Nah adiknya bingung Kenapa ada mobil polisi Di depan rumahnya dia guys Semoga gara-gara kamu ya Ternyata guys Orang tuanya ini Ngelaporin ke polisi Kalau kakaknya ini hilang Atau kabur dari rumah guys Oke Mamanya baru nangis-nangis ya Mereka semua udah langsung berubah Jadi sedih guys Kalian lihat guys Anak yang broken home guys Sumpah kasihan banget Udah babak belur Tendang sama si jamek guys Bajunya udah robek-robek Ya ampun Kasihan banget Lihat tong sampah Ada sisa burger guys Di tong sampah langsung dimakan ya Hujan Masuk ke dalam kardus Guys Sumpah ini Nah fotonya dia Udah disebarin ya guys Info anak hilang Adiknya sama orang tuanya Juga bantu guys ya Nyebarin fotonya dia Yang ternyata dia Cuman ada di bawah jembatan ini guys Oke Apakah dia bakalan ketemu Sama ibunya Yang lihat apa guys Jamet Jamet lewat guys ya Dia udah takut banget Sama jametnya guys Awalnya dia berani ya Borak arik Tuang sampah lagi guys Kalian lihat guys ya Dari kecil dia gak pernah Pake baju yang kayak gini guys ya Baju yang robek-robek Dan ini pasti dia gak mandi-mandi guys Oke Dia mau bunuh diri guys Udah hilang harapan guys Nah Yang ngebayangin guys Gimana waktu kecil dia sangat disayangi Sama orang tuanya ya guys Waktu orang tuanya Masih banyak Meluangkan waktu bermain Untuk dia Kebanyakan anak-anak berubah ya guys Karena keadaannya seperti ini ya Orang tua udah mulai Pilih kasih Antara kakak dan adik Dia lihat apa guys Dia lihat kalau fotonya disebarin Dan dia langsung ingat Sama adiknya guys Sumpah aku mau Aku udah mulai mau nangis lagi guys Oke dia ingat Oke dia ingat tentang adiknya guys Apakah dia lulu Dia nangis guys Oke Oke ya Tari mentari tenang ya Jangan menangis lagi Tuh guys Tuh guys Adiknya nangis terus ya Tuh dia udah pulang ke rumah guys Dan Mereka langsung samperin dia guys Pasti dipeluk ini Nah Tunggu kan Makanya jadi orang tua Jangan pilih kasih dong Oke Kenapa guys Serangan jantung kak Nah Ibunya nangis guys Tiba-tiba dia pingsan Dan udah di rumah sakit ya Oke Oke Ya kenapa guys Dokternya bilang apa Kayaknya dia udah kritis guys ya Meninggoy kak Aku pikir dia meninggoy guys Ternyata enggak ya Ternyata dia cuman butuh donor darah Dan yang ngasih donor darah itu adalah adiknya guys Tuh Adiknya bahagia banget ya Karena kakaknya udah pulang ke rumah guys Dan akhir dari ceritanya guys Mereka hidup bahagia lagi Sebagai keluarga yang utuh Nah dari video tadi kita bisa juga ambil pelajaran guys Kalau semuanya itu harus dikatakan ya Apa yang kalian rasakan Kalian harus katakan ke orang tua Dan Buat orang tua juga Jangan terlalu memanding-bandingkan anak-anak guys ya Oke guys Buat kalian yang punya pengalaman seperti video tadi Kalian komen di kolom komentar guys Oke guys Mungkin cukup sekian dulu video dari aku Tentang video adik kakak ya Yang sangat menyedihkan Menurut aku itu menyedihkan guys ya Tapi akhirnya mereka bahagia lagi Nah buat kalian yang mau rekomendasikan aku Untuk bikin video apa Kalian tinggal komen di kolom komentar Karena di channel ini aku bikin Konten vlog Game Konten video reaksen Video apapun itu guys ya Biasanya kita juga main Omed TV Dan buat kalian yang mau Mabar bareng tari mentari di Roblox Kalian langsung join aja di Akunnya tari mentari guys Oke guys Buat kalian yang belum like video aku kali ini Jangan lupa like, komen Dan jangan lupa untuk di subscribe Langsung di subscribe guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye